Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat mengakui pihaknya sempat mengimport jagung ke luar daerah. Pasalnya kebutuhan jagung mengalami surplus sehingga diimport ke luar daerah. Namun dengan dampak pandemi COVID-19, Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat memastikan tidak akan mengimport jagung ke luar daerah. Sebelumnya puluhan para petani di wilayah gerung Kabupaten Lombok Barat melakukan aksi protes. Dengan membuang hasil panin jagung di jalan raya. Aksi tersebut dilakukan oleh para petani karena harga jagung saat ini yang sangat rendah. Selain harga jagung yang sangat rendah, yang menjadi keluhan para petani ini adanya wacana pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan import jagung ke luar daerah. Menanggepi keluhan para petani, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat memastikan tidak ada wacana pemerintah Lombok Barat untuk melakukan import jagung ke luar daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat, Bukur Zohri, mengaku sebelum adanya pandemi COVID-19, pihaknya mengaku sempat mengimport jagung ke luar daerah. Pasalnya, kebutuhan jagung di Lombok Barat mengalami surplus. Sehingga melakukan import jagung dari luar daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat, surplus kita ini itu yang kita kirim ke luar daerah, itu untuk kebutuhan pasang, dalam sebagian-bagian luar daerah. Jadi memang ini karena kita tinggalkan ke luar daerah sementara. Ditambahkan muhur, dengan dampak pandemi COVID-19, hasil panen jagung di wilayah Kabupaten Lombok Barat mengalami penurunan. Sehingga, dirinya memastikan tidak akan ada import jagung di luar daerah. Oleh karena dirinya akan berencana menemui para petani untuk membahas permasalahan termasuk penyebab turunnya harga jagung para petani. Hamdi, Lombok TV, Lombok Barat